Musuhil 4 PPTSB, Persatuan Pemparan Togas Sinaga Dohot Boru, Provinsi Banten, yang digelar di salah satu hotel di kota Serang, Provinsi Banten, berjalan dengan lancar. Bahkan pantauan awak media tampak sebelum dilakukan sidang sementara, ruang paripurna terjadi instruksi yang mana menunjukkan hidupnya berdemokrasi. Pasalnya, organisasi PPTSB sudah menjadi organisasi modern yang mana telah didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM. Dr. Andes Mangaran Napsinaga, Wakil Sekjen PPTSB Pusat, yang juga menjadi pimpinan sidang di Musuhil 4 PPTSB Provinsi Banten, mengatakan Musuhil secara ADRT PPTSB Pusat sudah dijalankan. Namun menurutnya, ada beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki ke depan. Sehingga, organisasi PPTSB kepengurusannya semakin sehat. Dalam Musuhil 4 PPTSB tahun 2024 ini, Insinyur Bahari Sinaga menjadi ketua terpilih periode 2024-2028, yang mana pada hari Minggu 21 April 2024 akan dilaksanakan pelantikan pengurus wilayah PPTSB Provinsi Banten dan juga pelantikan pengurus cabang. Selamat untuk Bapak Insinyur Bahari yang sudah terpilih menjadi ketua wilayah PPTSB Provinsi Banten 2024-2028. Dan kita doakan acara pelantikan besok berlangsung dengan luar biasa dan sungguh baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tidak, berapa ini ya? Buat tahun dan pelantikan. Sejauh apa persiapan yang sudah matang? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini adalah rangkaian acara demi acara. Jadi hari ini, Sabtu tanggal 20 April 2024, kita sudah mengadakan musawarah wilayah, muswil, yang mana kita adakan di Lelian Hotel Serang, dan sudah terpilih Bapak Bahari Sinaga. Kami sebagai ketua panitia mengucapkan selamat kepada Bapak Bahari Sinaga, semoga ke depannya PPTSB wilayah Banten. PPTSB Provinsi Banten semakin sukses ke depannya, semakin bersatu, dan demikian juga dalam hal kerasama Gotong Royong. Dan kami harapkan pada acara puncak besok, yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, kami harapkan semua sektor, yang kita 13 sektor datang semua, yaitu pada Pesta Bonataun, sekaligus pelantikan ketua wilayah atau pengurus wilayah 2024-2028. Dan kami harapkan juga, supaya semua kita ikut ibadah kebaktian sebelum mengadakan pesta dan pelantikan. Kita usahakan semua on time dalam acara kita, karena acara kita terbatas. Demikian, terima kasih.